Woi dari bulan Mei juga memicu spekulasi nih Jika ini akan menjadi variable besar ketika dia memperbarui kontraknya Hey yo what's up guys I'm Su Kim Welcome back to my youtube channel Nah teman-teman gimana kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja Aku harapkan sempat itu ya Kalian tau gak sih teman-teman Ini adalah kedua kalinya take video untuk yang ini Serius teman-teman ya sorry-sorry Aku agak emosi Karena pas take pertama udah selesai nih ya kan Udah say goodbye juga Ternyata gak kerekam dong Astagfirullahaladzim Ya Allah teman-teman Udah capek ya aku ngomong berpuluh-puluh menit Tapi it's okay lah ya Ya ini adalah salah satu cobaan Dan kita juga harus bersabar Well teman-teman untuk hari ini tuh Kita akan ngebahas tentang Blackpink teman-teman ya Mulai dari prestasi yang didapatkan dengan Shutdown dan juga Bornpink Dan kita juga akan membahas tentang outlet media dari Korea Yang sudah membahas tentang Blackpink Apakah akan memperbarui kontrak atau tidak Dan langsung saja kita mulai Yang pertama kita akan membahas tentang prestasi yang didapatkan oleh Shutdown Jadi teman-teman setelah sukses dengan single pre-release Pink Venom Pada pukul 13.00 waktu keresatan pada tanggal 16 September Blackpink akhirnya secara resmi merilis 10 album kedua mereka Yang bertajuk Bornpink Yang menampilkan lagu utama Shutdown Dan hanya dalam beberapa jam saja setelah dirilis Shutdown ini telah membantu Blackpink Mengantongi berbagai pencapaian baru yang cukup-cukup mengesankan Bukan cukup mengesankan sih Tapi sangat-sangat mengesankan Jadi teman-teman segera setelah dirilis Shutdown ini naik ke puncak tanggal lagu Melon 5 menit Lagu ini debut di number 1 di Bugs Nomor 4 di Jenny Dan nomor 7 di Melon Setelah 1 jam saja Shutdown juga mencatat 10,9 ribu likes Dan mencapai 16.061 pendengar unik Dalam 1 jam pertama saja nih di Melon Wow, debang gak sih? Dan untuk MPU Shutdown nih Itu mencapai lebih dari 1,3 juta viewers loh teman-teman Selama pemutaran perdana Sayangnya, tidak dapat memecahkan rekor Blackpink sebelumnya Yang ditetapkan oleh PinkPenom Yang mendapatkan lebih dari 2,3 juta viewers Dan setelah 1 jam MPU Shadda juga memperoleh 7,1 juta viewers Dan melampaui 1 juta like dalam 1 jam dan 2 menit Sementara itu MPU PinkPenom mencapai 10,1 juta viewers Hanya dalam waktu 52 menit saja setelah dirilis Nah, album Bornpink juga membuat rekor baru di K-Tone For You Dengan merekam 900 ribu eksemplar pre-order Dan menjadikannya sebagai album terlaris dalam sejarah K-Tone For You Bornpink juga debut di nomor 83 di chart album iTunes Inggris Dan nomor 16 di chart iTunes Amerika Serikat Dan sebenarnya yang aku bacakan tadi Itu merupakan prestasi yang belum genap 1 hari sih setelah Shadda dirilis Jadi meskipun belum genap 1 hari Tapi prestasinya udah benci pun ya Debak-debak Dan teman-teman, kalian tau gak sih bahwa penggemar itu Seperti yang aku lihat nih di Twitter, di TikTok juga Lagi rame berbincang kan Aduh-aduh kok shutdown itu lama banget sih viewersnya naik gitu Bahkan yang bukan fans ataupun haters juga ikut bergabung Aduh kok bisa ya gitu ya kan Blackpink MP-nya lama banget Masa sih kalau sama PinkPenom Kayak gitu dan masih banyak banget komentar-komentar yang aku baca Sebenarnya teman-temannya untuk hal yang seperti ini gak perlu dipermasalahkan juga sih Ya aku tau Kalian juga pasti mempentingkan dong jumlah viewers dan sebagainya Karena itu juga masuk ke dalam pencapaian dari grup Yap, aku paham Itu bener-bener penting banget Dan mungkin disini ada dari kalian yang merasa Shutdown kan lagu utama ya Dan PinkPenom ini merupakan beside Seharusnya shutdown sebagai lagu utama bisa dong Lewatin yang PinkPenom Gini teman-teman Coba deh kalian berkaca dari The Album ya Di The Album sendiri Coba kalian lihat How You Like That Lalu ada juga Ice Cream Sama yang Lopsi Girls Itu kan ada tiga langsung ya MP yang dikeluarkan oleh Blackpink Dan sebenarnya untuk comeback kali ini juga ada tiga loh Ya meskipun untuk Ready for Love kan kolaborasi sama PUBG ya Tapi balik lagi Ready for Love kan juga bagian dari musik video Blackpink Dan untuk Ready for Love juga kan masuk dalam album Born Pink Jadi kalau kita bandingkan Sebenarnya untuk yang tahun ini Blackpink juga mengeluarkan tiga MP lagi Ya gak sih teman-teman Sama juga kan Kalau minta aku sih ya lumayan sama gitu Meskipun untuk yang Ready for Love ini merupakan kolaborasi bersama dengan PUBG Oke kita lihat dulu kasus yang di The Album Nah di The Album sendiri Kalau kalian bandingkan bagaimana jumlah viewers Misalnya yang How You Like That Itu untuk How You Like That Itu kan mendapatkan banyak sekali viewers ya Itu udah satu miliaran teman-teman Bahkan dance practice-nya aja banyak banget Satu M gak sih untuk dance practice-nya Setahu aku sih gitu sih Lalu untuk yang Ice Cream Chilling Chilling Ice Cream Chilling Itu kan sudah mendapatkan 780 jutaan ya Jadi hampir 800 jutaan Terus untuk yang Lopsi Girls Itu udah 620 jutaan teman-teman ya Padahal untuk yang Lopsi Girls kan lagu utama Kalah dong sama yang Ice Cream Sama Lopsi Girls gitu ya kan Dan sebenernya juga cukup dapat dipahami gitu ya kan Kenapa jumlah viewers dari yang single utamanya Seperti Lopsi Girls Ataupun Shutdown kalah dengan Beside Hal itu adalah Ini adalah faktor besar ya Kita ambil ya Kita gak usah lihat yang lain Dikarenakan begini-begini-begini Tapi kita lihat saja yang paling besar disini Faktor utamanya adalah Dikarenakan Euphoria You know Euphoria Jadi Euphoria Di saat penggemar itu Nge-streaming Musib video yang pertama kali dirilis Itu lebih besar Ketimbang MP yang kedua Ataupun ketiga yang dirilis Apalagi untuk Blackpink ini kan Kalau kita bisa bilang Ya atasnya lama ya Bukan lama sih Udah nomu-nomu lama juga sih Jadi dikarenakan Blackpinknya udah comeback ya Tentu banyak penasaran Haters aja ikut bergabung loh teman-teman Untuk streaming Karena mereka juga penasaran gitu Udah mencari kesalahan disana Jadi mereka pun ikut streaming juga Dan itu pun membantu gitu Untuk menambah viewers dari Blackpink yang Pink Venom Dan tidak hanya tentang Euphoria saja Nah kalian juga pasti tau dong Bahwa di saat shutdown ini dirilis Album dari Bornpink itu juga dirilis Dan di saat album Bornpink ini dirilis Lagu-lagu yang di dalam album ini Juga sudah dirilis semuanya Jadi dikarenakan hal itulah Penggemar juga terbagi fokusnya Ada yang streaming lagu-lagu lain Ada juga yang streaming shutdown Apalagi mereka kan juga punya keterbatasannya Ada penggemar yang hanya punya satu perangkat Ada penggemar yang dapat menyewa perangkat Ada penggemar yang juga punya beribu-ribu perangkat Nah untuk penggemar yang punya sedikit perangkat ini Misalnya punya satu ataupun dua Mereka kan juga punya keterbatasan Untuk streaming teman-teman Mereka itu gak tau nih Mau streaming yang shutdown dulu Ataupun streaming di chat-chat music dulu Untuk lagu-lagu yang lain Kan mereka juga kebingungan Jadi menurut aku ini juga mempengaruhi Kenapa viewers untuk shutdown itu lama naik Karena banyak juga dari mereka Yang fokus untuk streaming-streaming lagu lain Di perbagai chat music Dan juga mendorong lagu ini Untuk naik ke tangga lagu musik Begitu teman-teman Beda kan dengan yang Pink Venom Kalau Pink Venom Yang dirilis cuma Pink Venom pada saat itu Jadi ini yang membuat jumlahnya itu lebih tinggi Kalau kita bandingkan dengan shutdown Dan ini yang membuat Pink Venom viewersnya itu Lebih cepat naik Ketimbang yang shutdown Dan menurut aku untuk hal yang seperti ini Tidak perlu kalian permasalahkan Dan juga tidak perlu kalian khawatirkan Karena tujuan Blackpink Membuat lagu ini kan Buat kalian juga ya Untuk membuat kalian senang Dan juga membuat kalian puas Dan juga menikmati karya mereka Kalau kalian tidak menikmati karya mereka Dan juga dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini Kalian yakin Blackpink akan senang Tentu mereka juga akan sedih dikenakan melihat kalian itu Terus khawatir-khawatir dan juga khawatir Jadi ayo Nikmati karya-karyanya Dan juga enjoy teman-temannya Relax Untuk masalah viewers Nanti juga akan naik seiring menjalannya waktu Oke Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua Yaitu tentang media Atau outlet media Yang sudah membuat artikel Artikelnya itu adalah Membahas tentang Kemungkinan Blackpink itu bubar Buat yang bertanya Media apa sih yang dimaksudkan Jadi media yang dimaksudkan disini adalah Insights Dan Insights ini merupakan Salah satu media dari Korea Selatan Dan mereka juga merilis artikel ini Pada tanggal 17 Agustus Tahun 45 Bukan teman-teman Mereka itu merilis artikel ini Pada tanggal 17 September Jadi 17 September ini Berarti Satu hari Setelah perilisan Dari shutdown Ya I guess so Dan disini mereka juga sudah Menjabarkan Empat alasan Kenapa mereka itu yakin Blackpink juga akan bubar Dan mereka juga sudah Memberikan alasan Kenapa Blackpink itu dapat dipertahankan Dan langsung saja kita mulai Dari alasan Menurut mereka Kenapa Blackpink itu bubar Alasan pertama disini dapat kalian baca juga ya Baca sama-sama aku Blackpink yang memulai debutnya pada tahun 2016 Itu akan memiliki musim perpanjangan kontrak Dengan YG Entertainment Di tahun 2023 Ya that's right Meskipun Blackpink memang telah berada Di jalan menuju Kesuksesan Sejak debutnya Jalan menuju kesuksesan Menurut aku disini Ada Miss ya Sebenarnya bukan somong Atau bagaimana teman-teman ya Kalau Blackpink kan bukan berada Di jalan menujunya lagi Tapi memang sudah berada Di jalan kesuksesannya Ya enggak Kalau menuju berarti Lagi on the way Gitu ya kan Tapi untuk Blackpink kan sudah Di puncak kepopularitasan sekarang Jadi agak kurang tepas sih Kalau disebutkan Jalan menuju kesuksesan Gitu sih Menurut aku ya Next Penggemar juga masih dengan hati-hati nih Menyebutkan Kemungkinan pemubaran Dikarenakan berbagai faktor Oke Kedua Penggemar Kpop terutama Blink Menunjukkan keprihatinan mereka Tentang bagaimana kuatat itu Dengan cepat mendekati Kutukan 7 tahun Mungkin buat yang mau tahu Kutukan 7 tahun ini kayak gimana Jadi teman-teman kayak gini 7 tahun itu Merujuk kepada kontrak dari sebuah grup Biasanya nih Kalau aku nih Ya kan Kalau aku misalnya debul Sebagai grup Kpop Aku itu akan punya Waktu 7 tahun Untuk berpromosi Nah setelah 7 tahun ini Terserah aku mengapain Entah aku itu perbaru kontrak Dengan agensi Atau tetap di grup tersebut Terserah aku mengapain bebas Teman-teman Jadi inilah Yang memunculkan Persepsi tentang Kutukan 7 tahun Karena terdapat beberapa grup Yang akhirnya bubar Setelah 7 tahun kontrak mereka Meskipun mereka juga sukses For example Ada si Star Salah satunya Lalu ada juga Miss A Wonder Girls Kalau nggak salah Mereka juga 7 tahun Baru bubar Eh Wonder Girls 7 tahun nggak sih Menurut aku Mereka lebih sih dari 7 tahun Jadi bukan Wonder Girls sih Dan dalam artikel ini Juga dituliskan Bahwa pengguna internet Sangat khawatir katanya Jika Blackpink akan berakhir Seperti grup senior mereka To anyone Dan untuk To anyone Itu kan bubar tahun 2016 Dan di tahun 2016 Kita juga tahu doang Bahwa Blackpink itu Didebutkan Apalagi teman-teman Ada rumor Yang menyatakan Bahwa Baby Monster Akan debut gitu ya kan Waduh Kok ini sama gitu Dan apa yang terjadi Sama To anyone Di masa lampau Tapi sebenarnya Teman-temannya Meskipun sama Ada perbedaan yang jelas Antara To anyone Dan juga Blackpink Perbedaan mereka adalah Untuk Yang Hyun Sook Itu pernah bilang kayak gini Dia itu sebenarnya Pada awal Pengen mempertahankan To anyone Tapi pada kala itu Dia juga khawatir Dengan salah satu membernya Yang mengalami Masalah mental yang serius Jadi itulah Yang membuat Yang Hyun Sook Selaku agensi Menyerah pada To anyone Dan akhirnya Membubarkan To anyone Karena menurut Babe Yang Hyun Sook Kesehatan mental Dari artis itu Lebih penting Dari apapun Dan dia juga bilang Bahwa To anyone ini Bisa reuni Suatu waktu nanti Gitu sih teman-teman Seperti yang Dibahas oleh Yang Hyun Sook Dan kalau Blackpink Menurut aku Bakalan terus sih Memperpanjang kontrak Meskipun Baby Monster Nanti akan didebutkan Next Kalian saluran yang ketiga Beberapa penggemar Juga khawatir dengan Video clip Shutdown Yang menampilkan Suhu besar adegan Dari lagu-lagu Hitsp mereka sebelumnya Seperti Do 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 Whistle Dan juga pembayah Beberapa pemirsa Juga menyeratkan Bahwa Shutdown Terasa seperti Sebuah penghormatan Untuk dapat melihat kembali Kesuasatan Blackpink Sepanjang masa Fans juga kemudian merasa Seolah-olah tim Beranggotakan 4 orang itu Mengatur semua Aktivitas mereka Sebelum berpisah Oke untuk hal ini Sebenarnya dapat Aku maklum ya Kekhawatiran dari para penggemar Tapi teman-teman Buat kalian yang sudah Ngikutin YG Entertainment Ini bukan the first time Artis-artis dari YG Entertainment Akan ngelihat Eh bukan ngelihat sih Akan ngajakin kita Untuk flashback Dan juga melihat For example ada Big Bang Dengan lagu Still Life Lalu ada juga Winner dengan Remember Itu juga di video musiknya Buat kita overthinking Tapi meskipun kita Overthinking dengan video musik mereka Ada berita nggak mereka bubar Nothing teman-teman Itu tuh cuma Sebuah bentuk penghormatan Dan juga kita itu Diajak untuk menghargai sejarah Karena kita itu Besar dari sejarah Tanpa ada sejarah Kita tidak bisa berdiri Seperti yang sekarang ini Makanya di sekolah itu Kita diajarkan sejarah teman-teman Supaya kita itu Terus menang Bagaimana perjuangan Dari para pahlawan-pahlawan Di masa lampau Kayak gitu teman-teman Oke Yang keempat dan juga terakhir Jenny anggota yang dikabarkan Berkencan dengan BDSP Hampir setiap hari Mulai dari bulan Mei Juga memicu spekulasi nih Jika ini akan menjadi Variable besar Ketika dia memperbarui kontraknya Ya mungkin bisa juga sih Teman-teman Tapi menurut aku Kayak Hal-hal seperti ini juga Nggak terlalu dipermasalahkan juga sih Karena Ada beberapa Artis dari wajah entertainment Yang juga seringkali Dirumorkan dating seperti itu Mereka tetap is fine Nothing problem gitu Karena menurut aku Masalah dating bukan masalah yang besar-besar Banget sih And how much are you for this one? Atau langsung aja komen di kolom komentar Dan selain itu nih teman-teman Dalam media itu juga sudah dijelaskan ya Beberapa alasan yang mungkin Membuat Blackpink ini akan bertahan Langsung aja kita baca alasannya kayak gimana Yang pertama adalah Dikarenakan situasi win-win Bagi kedua belah pihak Blackpink yang awalnya dikenal Di dunia K-pop Berkat agensinya Dan YG Mampu mempertahankan Posisi agensi Meskipun Artis mereka seperti itu Dan juga Big Bang lagi Hyatus Yang kedua adalah Grup yang terdiri dari Jisoo Jenny Lisa Dan juga Rosie Itu sudah menjalin hubungan Layaknya seperti sebuah keluarga Yap memang sih Sudah terlihat juga kan Mereka tuh Seperti keluarga banget sih Adik kakak banget sih Dan hubungan mereka juga Tidak mudah dihancurkan That's right Aku setuju Tidak hanya diantara anggota Tetapi Anggota grup juga dekat loh Dengan penari Dan juga produsen mereka Termasuk Teddy Bener sih Karena kita juga kerap kali melihat Bagaimana momen kedekatan Dari member Blackpink Bersama dengan Para penari Dan juga bahkan Teddy Bahkan untuk Teddy Park ini Disebutkan sebagai Member kelima Blackpink Dan teman-teman Di tengah kebisingan Terus menerus Mengenai pembubaran Dan pembaruan kontrak Perhatian diberikan Kepada Blackpink Apakah akan dilahirkan Kembali sebagai Idol berumur panjang Dan cinggu Gimana pendapat kalian Mengenai hal yang satu ini Apakah menurut kalian Blackpink ini akan Memperpanjang kontrak mereka Nanti langsung aja sampaikan Di kolom komentar Gimana peduli kalian Well sekian aja untuk hari ini Jujur sebenarnya ya kan Aku udah agak capek ngomong ya Tapi ini adalah resiko aku Karena aku emang lalai gitu ya kan Gak ngerekam gitu ya kan Ngoce-ngoce sendiri Jadinya Sorry for that teman-teman Well sekian aja untuk hari ini I'm Israel Kempame Thanks for watching Goodbye